Oke, hello guys, welcome back. So, di video kali ini aku bakal nyobain game yang sebenernya gak terlalu lama banget ya. Ini sudah rilis dari tahun 2021 kalau gak salah ya. Nama gamenya adalah Monster Hunter Rise. Dan game Monster Hunter ini sebenernya sudah banyak serisnya. Ya, dari pas yang dulu banget ya, dari pas PS1, dari Monster Hunter 1 ya. PS2, PS, terus habis itu PSP ya, Monster Hunter 3 Portable. Dan masih banyak lagi Monster Hunter. Jadi ini seris yang baru Monster Hunter Rise. Ini ada di PC. Jadi ini aku downloadnya di Xbox. Jadi ini sudah tersedia di Xbox Game Pass. Kalian bisa langganan game passnya dengan harga Rp15.000 per bulan di langganan pertama. Setelah habis, nanti kalian bisa langganan lagi di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan selanjutnya. Dengan harga Rp50.000. So, ini persentras, kita langsung cobain aja ya. Jadi, di sini new game aja ya. Ya, ini bikin karakter. Jadi aku skip aja ya, karena takutnya kan lama. Oke, so, di sini aku udah bikin karakternya. Jadi aku pilih jendernya yang cewek ya. Bukannya bermaksud nge-hode atau apa ya. Cuman, gimana ya guys ya? Aku lebih asik main game kalau misalnya ada waifu guys. So, ini aku bikin waifu ku sendiri. And, yap, ini aku udah kelar. Kita langsung aja ya. Yes. Enter your name. Oke, kita disuruh bikin nama dulu guys. Namanya ini aja lah. Yaudah, ini nama channel ku aja ya. Let's go. Yes. And then... Oke, so, kita disuruh bikin... Kita bisa ini ya. Customize si peliharaan kita ya. Oke, so, ini untuk anjingnya udah jadi. Jadi nanti fungsi si anjing ini biar kita bisa nunggangin dia. Biar kita bisa menuju ke monster lebih cepat ya. Aku kasih nama dia Morax aja lah ya. Karena dia mirip Zhongli. Let's go. And then, yap, kita masuk ke... Disuruh bikin kucingnya ya. Nah, kucingnya ini nanti bakal bisa bantuin kita buat ngelawan monster. Oke, so, ini aku udah bikin kucingnya ya. Nggak perlu ribet-ribet lah. Ntar kelamaan. Dan kita langsung aja confirm, yes. And then, untuk namanya karena dia kucing, aku jadi keinget sama Diona ya. Jadi karena dia cowok, jadi aku panggil namanya Dio aja. Diodah! Kono Diodah! Oke, confirm. Yes. Bah, gila. WIFO aku cakep kan, guys? Cuman sayang sih. Nggak ada apa... Nggak ada... Nggak bisa di custom si dadanya ya. Tadinya mau aku bikin dadanya lebih... Lebih gede ya, cuman nggak bisa. Nih, tadi sih. Dan, yap, siapa ya? Elder Fulgen is looking for you. Kayaknya ini si Elder ini kayaknya si ini deh, kepala desanya deh. Tapi nggak tau deh, kita liat nih. NANJES. Trio wek-wek. Let's go. Oh, langsung dikasih armor. Oke. Kita udah punya armor ternyata. Ini kalau ada yang tau ceritanya, yang ngerti ceritanya bisa ini ya. Apa namanya, drop di komen ya. Di kolom komen ya. Ini tuh sebenernya, ini tuh kita siapa gitu. Ini tuh kita karakter tuh siapa gitu. Ya, vibe-nya, vibe-nya pedesaan banget ya. Nah, siapa ini? Oh, ini... Kayaknya kepala desanya deh. Beneran tak, guys? Oke, saat ini aku skip aja. Karena tadi lumayan panjang katsinnya. Jadi intinya katsinnya itu, dia jadi di hutan ya, deket sama desa ini tuh, ada yang namanya monster stampede. Jadi kayak monsternya tuh jadi lebih aktif, ya, dan makin banyak. Dan kemungkinan besar mungkin bakal nyerang ke desa ini, gitu ya. Jadi kita tadi diminta tolong atau mungkin disuruh, ya, ditugasin buat ngebasmi si monster-monsternya. Cuman kalau kalian ada yang ngerti tentang detail cerita tentang Monster Hunter Rise, kalian bisa drop aja di komen ya. Oke. Exit tutorial, yes. Seperti biasa. Oke, jadi mainnya... Ini aku mainnya di ini ya, di keyboard. Cuman entah kenapa kok kurang sensitif ya. Tutorial, OKL kamera kontrol, pake gini. Oh, gini. Kone掌. Konecada. Konecada. Oh bisa apa ini wih apa tadi bentar guys tadi aku pencet ini ya kalau di imos tuh ada kayak tombol di sebelah kiri ternyata itu itu kayaknya masuk mode apa masuk masuk mode-mode-mode-mode sangar kaya itu wong lainnya cepet banget atau kita coba testing ke dia ya abis kah wuh wih asik keren des wih kalau klik kanan sambil nge-des nyerangnya sambil eh nyerang nge-desnya sambil nyerang Wah set anjay keren tuh guys kita fokus misinya dulu masih perlu nge-kill tiga lagi nih cuman kenapa posisinya rada susah yaitu dimana ya posisinya nah set buset Oke guys jadi ini mapnya udah kebuk udah kelihatan semua ya bukan ya udah kelihatan semua tapi masih perlu nge-kill tiga lagi ya dan disini aku malah balik lagi ke tempat yang awal ya tadi malah muter-muter dan oke disini ada guys eh bukan ini ini babi yang tadi guys bukan bukan Oh ini mengingin ayo bau sing cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut-cerut wih asik guys kita ambil satu lagi lagi pancanya ada tuh kayaknya udah respon deh yang di depan nah Halo kok kita juga bisa ini guys kita juga bisa nyerang pas apa namanya lagi di dia apalah kita lagi di ini masih nunggangin anjingnya anjas keren gigi 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 set 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 nah ditahan barengan kalau cuman klik kiri yang cuman gini doang klik kanan juga muter-muter gini doang Nah kalau misalnya dipencet barengan jadi combo sasa saja Oke so misinya udah kelar ya dan yes lumayan dapet ini ya dapet material dari si monsternya sama kita juga bisa dapet material dari ini ya dari kucing juga ya Oke kelar naik reng kah kok disini kalau di sini nggak ada reng ya Oke guys mungkin cukup sini tadi kan udah lihat ya aku ngebunuh beberapa monster dan menurutku ini gram grafiknya sangat bagus ya gameplaynya juga asik dan nggak jauh beda dengan seri monster hunter yang dulu ya mirip tapi ada beberapa fitur yang ditambahkan di game ini kayak semacam Spider-Man ya tadi yang pakai tali terus bisa terbang lompat-lompat freestyle nggak jelas itu ya itu keren banget ya dan banyak juga quest serta training serta tutorial yang masih aku harus beresin serta aku masih perlu naikin level karakternya upgrade weaponnya equipmentnya grinding dan semacamnya di game ini dan mungkin next aku bakal bikin konten lawan speedrun mungkin ya speedrun lawan boss atau lawan monster ya dan kalau kalian ada ada saran mungkin kalau kalian pengen aku live stream game ini kan bisa drop aja di komen Bang aku pengen lihat kamu live stream game on slantar SN let's go ya terus kalian bisa download game ini ya di Xbox ya jadi ini udah keluar tanggal 20 Januari ya hari ini di Xbox kalian berlangganan game pasnya ya itu untuk langganan pertama itu harganya 15.000 ya untuk langganan kedua dan selanjutnya itu harganya 50.000 ya dan Yap kita ketemu di next video I see you in next video and hisham pamit undur diri jangan lupa senyum hari ini bye-bye